Jadi emang dari tahun lalu ya, sudah berapa kali Pak Asep selalu meminta saya untuk menyampaikan tentang pemodelan. Nah, saya nggak tahu Pak Asep ini terobsesi sekali dengan model. Mungkin dulu nggak kesampaian ya dengan ini. Atau ada mantannya yang model gitu, saya nggak tahu. Ya, kira-kira begitu Pak. Ya, jadi di sini kira-kira model perubahan iklim lah judulnya begitu ya. Oke, ini bagian pertama kita bicara mengenai konsep dulu. Nah, apa itu model ya? Jadi mungkin sudah dibahas nih seminggu ini ya tentang model. Saya kira setiap orang bisa punya pemikiran berbeda-beda ya. Jadi ada kartun ini misalkan Donald Trump ya. Nggak usah ngajarin saya tentang model gitu ya. Ini karena istrinya itu model. Ya, model fashion. Nah, apa hubungan model fashion dengan model iklim? Ya, sebetulnya secara konseptual mirip ya. Karena apa sih gunanya model gitu. Model ini ya. Ya, kalau kita bicara model fashion ada yang terkenal. Ya, ini paling terkenal mungkin ya. Atau sangat terkenal ya. A good model can advance fashion by 10 years. Nah, jadi sama. Model penyampasif, model macam-macam model itu menggait kita untuk mengambil keputusan ya. Dan mungkin tidak sekarang. Mungkin bisa beberapa tahun mendatang gitu. Tapi artinya model yang baik adalah sesuatu yang bisa meyakinkan kita ya dalam sesuatu pengambilan keputusan. Dan sebelum saya bicara lebih lanjut, ini ada kata-kata bijak tentang model dari ahli matematika ya. Nah, the purpose of model is not to fit the data, but to sharpen the question. Di sini saya akan menggarisawahi kata-kata ini ya. To sharpen the question. Jadi, mempertajam pertanyaan. Jadi, bukan malah jawaban ini model ini, tapi justru mempertajam pertanyaan. Oke, sekarang kalau kita bicara model iklim, ya itu adalah model matematika ya. Atau matematika model. Nah, mungkin kita mengenal di kuliah ya, kalau yang kuliahnya MIPA atau teknik, saya kira kita pernah bereksperimen dengan ini ya. ada yang kita observasi di dalam eksperimen ini, apa misalkan ke PSC, misalkan ini, simpangan, sudut simpangan atau jarak simpangan bandul ini, kemudian juga periode ya. Periode dari bandul dilepaskan kembali lagi ke posisinya. Nah, kalau kita memikirkan model ini, yang ini simpel seperti ya, permasalahan yang simpel, ini sudah cukup kompleks ya. Kita harus memahami konsep mengenai fisika. Jadi, ada mekanika, gerak osilasi, dan juga konsep matematik. Kita harus mengenal apa yang disebut kalkulus. Kemudian, ya ada prinsip, dasar pengetahuan fisika yang harus kita tahu, hukum Newton. F semeningan M kali A, yaitu gaya semeningan masa kali perkepatan. Mungkin kita juga memerlukan prinsip-prinsip lain ya. Kekekalan masa, energi, dan juga kesetimbangan. Kesetimbangan atau kesetimbangan. Nah, lalu model ini diformalkan dengan simbol-simbol matematik. Nah, jadi kita bisa analisis keseimbangan gaya di situ dan sebagainya, lalu muncul dengan persamaan ini. Ini adalah persamaan osilasi harmonik. Dan di matematik, dari matematik kita tahu solusinya adalah kesamaan fungsi sinusoidal seperti ini. Ini akan memberikan nilai periodik, perubahan yang periodik dengan frekuensi sudut ini. Nah, kalau kita ingin menghitung, maka kita mengoperasionalkan model ini. Kita memberikan input, lalu ada proses perhitungan, lalu kita mendapatkan output. Nah, mungkin kalau kita menggunakan program komputer, kita perlu coding gitu. Nah, di sini apa pertanyaan yang bisa lebih dipertajam dari model ini? Banyak sebetulnya. Mungkin Anda bisa menanyakan itu bandel bisa berhenti enggak? Karena kalau dari persamaan ini, enggak bisa berhenti. Ini akan terus saja sampai kiamat ya. akan nilainya fluktuasi saja. Tapi biasanya pertanyaan umumnya adalah ini seberapa akurat modelnya? Di situ ada verifikasi. Kita ingin tahu seberapa cocok model dengan pengamatan. Dan juga mungkin perlu ada kalibrasi. Kalau ketidakcocokannya cukup besar, tapi sistematis, kita bisa melakukan kalibrasi. Nah, pertanyaan lain adalah kalau kita membuat bandel yang lebih kompleks bagaimana? Jadi, ini ada bandel, tapi di sini besi, bandelnya di sini ada magnet. Kita lihat geraknya. Oh, ini geraknya sangat kompleks. Jadi, dengan menambahkan degree of freedom sedikit saja, bandel ini bisa sangat kompleks gerakannya dan boleh diprediksi. Nah, ini gerak ini ini ada non-linear. Nanti kita akan bahas lagi bahwa solusi dari persamaan non-linear bersifat KOT. Nah, kalau kita bicara mengenai model iklim, Pak, mungkin sedikit memperkenalkan dulu sejarah. Nah, ide mengenai model iklim itu dimulai dari tahun 1904. Ada namanya Wilhelm Diegnes, itu orang Norwegia yang menerbitkan makalah jurnal. Ini dalam bahasa Jerman judulnya. Tapi, pada waktu itu kesimpulan dari beliau sendiri dengan persamaan matematika yang dipikirkan, itu solusinya impossible. tidak ada solusi. Kenapa? Karena tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Nah, pada tahun 1922 ada seorang Inggris yang memikirkan metode lain. Yang disebut metode numerik. Jadi, Pak Aset juga sudah menyingkupi metode numerik. Nah, dengan menerapkan metode numerik, tapi pada waktu itu belum ada komputer. Jadi, pakai tangan ngitungnya. Jadi, dikerjakan dalam waktu dua minggu dan salah. Nah, beliau waktu itu memikirkan bagaimana caranya supaya lebih cepat ngitung. Ya, meskipun salah, tapi ingin lebih cepat. itu dengan mengumpulkan orang di satu stadion ini ya, ribuan gitu. Tapi, itu satu hal yang mustahil. Nah, perkembangan selanjutnya itu tahun 1950. Nah, di sini ada John von Neumann dari Amerika. Dia berhasil melakukan eksperimen numerik pertama. dengan menggunakan komputer ya, mungkin generasi pertama ya, pada waktu itu yang disebut Enya. Komputernya sebesar rumah, tapi kecepatannya seperti kura-kura. mungkin ya, kalau di, sekarang dengan dibandingkan dengan handphone sekarang, itu akan cepat sekali. Nah, tapi pada waktu itu kemudian apa, ini membuat ide seorang yang bernama Rossi, orang Swedia ini membuat prediksi cuaca yang pertama menggunakan model komputer. Nah, jadi ide Biagnes ini benar. Bisa memprediksi cuaca dengan komputer. Tapi perlu 50 tahun ya, untuk mewujudkan itu. Tapi ini belum apa-apa, karena ide Einstein tentang black hole misalkan, itu baru 100 tahun bisa diamati. Jadi, hal yang biasa di dalam ilmu dan teknologi. nah, sekarang kalau kita bicara model matematika, aspek yang kedua itu adalah aspek deterministik. Nah, ini permasalahan matematiknya seperti ini. Kalau kita punya persamaan yang menggambarkan laju perubahan, maka solusinya adalah integrasi, kalau ini diferensiasi, ini integrasi, ini meriksa. Kita bisa mengintegralkan suku sebelah kanan ini untuk mendapatkan nilai di masa depan yang tidak diketahui. Nah, ini adalah data yang harus diketahui pada saat sekarang. Model ini deterministik karena akan menghasilkan satu nilai. Tapi kebenaran dari nilai itu tergantung dari prediktabilitas sistem. kalau sistemnya linear, seperti bandul tadi, meskipun ini ada turunan kedua dalam kalkulus, tapi sifatnya linear. Karena tidak ada perkalian variabel gebasis. Nah, ini sifatnya sangat prediktabilitasnya tinggi. Jadi, kalau Anda hitung theta ini akan akurat dalam bahasa kesahitan. tapi bagaimana kalau non-linear persamanya? Nah, ini biasanya dalam bentuk sistem persamaan. Nah, ini persamaan non-linear seperti ini akan sulit diprediksi hasilnya. Tapi biasanya persamaan ini sebetulnya gabungan antara linear di sini dan ada suku non-linear. Di sini kita lihat X kali Z dan X kali Y. Nah, kalau campuran begini, maka menurut eksperimen Loren, ini hasilnya akan chaos ini. Kadang-kadang predictable di sekitar setik ini kadang-kadang loncat. Nah, loncatnya ini sulit. diprediksi loncat ke regime istilahnya regime lain. Nah, ini model iklim ini kira-kira atau model cuaca perilakunya seperti ini. Jadi, kadang-kadang bisa diprediksi kadang-kadang sulit. Bahkan mungkin lebih sering sulitnya. Nah, kalau kita bicara mengenai model iklim juga kita mengenal apa sih inti dari model iklim itu. intinya adalah mensimulasikan atau menirukan gerakan ketsir. Dan kita membagi gerakan motion dalam tiga klas. Yaitu mean flow atau aliran rata-rata. Ini adalah aliran atau kata-kata kalau kecepatan angin ini terubahnya sangat pelan. Kreatif sangat lambat. bahkan bisa kita anggap konstan untuk waktu itu. Nah, lalu yang kedua adalah gelombang. Osilasi dan gelombang. Dan gelombang ini banyak sekali. Di atmosfer ini ribuan jutaan mungkin gelombang. Nah, ini masalahnya kalau linier. Gelombang ini tambah gelombang ini ini enggak masalah. tapi tidak linier bisa terjadi. Ini kali ini. Dan seterusnya ya. Mungkin tiga suku dikalikan dan seterusnya. Nah, ini contoh dari pengamatan gelombang dari satelit di atmosfer seperti ini. Jadi, kalau gelombang laut kan gampang kalau di atmosfer ini gelombangnya hanya bisa diindera dengan alat susut. Ini sensor air namanya. Nah, ini di atmosfer bagian atas lebih kelihatan. Jadi, ini ada pola merah, biru, merah, biru. Ini bisa temperatur atau kecepatan anginnya. Nah, ini juga sampai ke lapisan yang sangat tinggi. Ada gelombang itu di mana-mana. Nah, ini di lapisan ionosfer namanya. Nah, ada ini dilihat dengan menggunakan data TEC, total elektron konten. Nah, yang ketiga, klasifikasi gerak yang ketiga itu turbulent. Saya kira di pemodelan lingkungan ini banyak faktor turbulent ini harus diperhitungkan karena ada dispersi polutan dan sebagainya. Nah, turbulent ini gerak acak. Mungkin sudah tahu seperti ini kalau kita lihat geraknya acak. Jadi, kalau kita X-free, kita rata-ratakan dalam waktu misalkan itu ada pola. Jadi, gerak acak ini mengikuti pola aliran dasarnya. Ada aliran binflow ataupun mungkin mengikuti gelombang. Nah, ini kalau dalam waktu kita fix di satu posisi, kita masih terhadap waktu ini adalah gerak rasa-rasanya ini gerak turbulentnya. Jadi, turbulent ini bisa memindahkan energi dan materi. Itu yang penting. Sehingga tidak bisa diabaikan. Tiga kelompok gerak atmosfer ini direpresentasikan dengan suatu persamaan umum yang disebut persamaan nasir. Ini gaya eh, sorry, percepatan sebaliknya gaya-gaya yang bekerja. Sebetulnya sama saja ini penggunakan lukum Newton. Tapi persamaan ini non-linear dan merupakan salah satu persamaan yang disebut millennium problem. Jadi, kalau Bapak Ibu ada yang ahli matematika dan bisa memecahkan ini hadiasnya satu juta dolar. Lumayan besar. Sampai sekarang belum terpecahkan. Artinya bukti bahwa persamaan ini mempunyai solusi itu belum ditemukan secara matematik. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai model iklim yang lebih nyata lagi itu banyak aspek yang perlu kita pikirkan. Tadi spesifikasi model itu seperti apa? Itu tergantung dari persamaan-persamaan yang dipakai kemudian solusi numerik tadi juga sudah disinggung. Ini ada contoh dua metode numerik finite difference atau beda hingga dan metode spek harap. yang mainstream di dalam meteorologi atau pemodelan iklim itu menggunakan metode spek karena kita berbicara mengenai gerak atmosfer global. Tapi sekarang juga banyak metode alternatif. Tapi intinya adalah solusinya itu pendekatan. Dalam metode spek kita menggunakan pendekatan bahwa solusinya ada fungsi yang diketahui yaitu fungsi basis dan kita mencari koefisien. Dalam metode beda hingga seperti ini kita menghitung langsung nilai turunan fungsi menggunakan data. jadi itu kira-kira kita juga perlu memikirkan siri model. Ada model yang ideal, ada yang real, yang real ini skala global, ada skala regional. Dari sisi aplikasi itu bisa digunakan untuk simulasi. Biasanya ini dilakukan dalam penelitian. tapi juga untuk kegiatan operasional di BMKG mereka memprediksi cuaca jangka pendek, menengah, maupun extended range ini kira-kira sampai satu bulan ke depan. Kemudian juga ada prediksi iklim. Ini beda lagi modelnya. Kalau prediksi iklim itu menggunakan model kapol. Jadi bukan hanya model atmosfer tapi juga model laut. Dan komponen lain ada sea ice model dan sebagainya sangat kompleks. Lalu dalam konteks perubahan iklim ada juga proyeksi iklim. Jadi kalau perubahan iklim 100 tahun ke depan itu tidak bisa diprediksi tapi diproyeksikan. Bedanya apa dengan prediksi? Di situ ada skenario. Ada skenario. Yang diskenariokan adalah emisi CO2 global. apakah tinggi, rendah, sedang. Kemudian juga dari model global kita biasanya perlu menerapkan namanya downscaling. Dan pada kenyataannya pemodelan yang kita lakukan adalah yang disebut practical climate modeling yang tidak lain dari pengelolaan data. Pengelolaan data atau post-processing dari output model iklim atau model cuaca. Mungkin beberapa orang bisa melakukan yang lebih guluh. Kita melakukan downscaling dan sebagainya. Tapi untuk sebagian besar orang mungkin cukup dengan melakukan practical climate modeling. Kita mengolah data dari model iklim untuk berbagai keperluan. Ini yang sebetulnya ketika saya dilintah bicara model ini oleh Pak Aset selalu sakitnya ke disini. Kenapa? Karena kita di Indonesia sulit melakukan pemodelan yang benar. Kenapa? Karena fasilitasnya tidak ada. Ini sebagai contoh di lembaga Badan Mikrologi Jerman DVD itu hampir setiap berapa tahun ini bahkan makin kesini makin cepat ganti komputer. Ini yang terakhir mereka tahun 2017 itu komputer yang mereka pakai ini sekitar 10 sampai 19 ribuan core. Kalau sekarang kita pakai HP yang Android yang paling bagus mungkin octa-core sekitar 8 core ini lebih dari hampir 20 ribu core. Listrik yang kalau kita dikasih komputer ini juga sangat berat mengoperasikannya karena listriknya perlu 407 kilowatt listrik di ITB juga tidak cukup itu. Nah tapi apa keuntungannya dengan menggunakan fasilitas yang super komputer seperti ini adalah dulu model iklim itu resolusinya satu gridnya itu sebesar ini. Nah tapi sekarang satu grid itu ini banyak sekali ya sampai tidak kelihatan jadi resolusinya semakin tinggi. Asli jumlah informasi yang kita dapatkan dari model ini akan semakin banyak. Lalu akurasi kalau kita bicara akurasi itu masalah perhitungan perhitungannya pasti bisa lebih akurat lebih benar karena rumus yang kita gunakan juga lebih presisi. Nah ini yang penting mungkin konsep yang penting hari ini saya sampaikan adalah mengenai ketidakpastian dan dengan komputer yang powerful sekarang kita bisa melakukan apa yang disebut ensemble modeling. Apa itu ensemble modeling? Oke sebelum itu saya ingin membahas dulu mengenai uncertainty ketidakpastian karena harus dibedakan dengan ketidakjelasan ambiguity kalau kita ingin mungkin ini ada seseorang ingin membeli kucing tentu dia akan datang ke pet shop tapi apa yang didapatkan di pet shop ini tergantung kepada informasi dan juga proses pengambilan keputusan dia sendiri. Nah kalau dia punya informasi tentang spesialis mungkin toko spesialis gitu spesialis menjual kucing hitam hampir 100% mungkin dia akan dapat kucing hitam putih tapi kalau perginya ke toko yang biasa ya mungkin ada sekitar 40% tapi mungkin yang 40% ini habis dia bisa mendapatkan warna light nah ini yang dihindari adalah pergi ke toko yang gak jelas ya yaudah kita punya kucing jadi begitu dibawa kita gak tahu kucing dalam karung ya nah memang ini ada risiko dan ini ada pelibahasa dari perapatan Ciamis dari Perancis ini kira-kira kalau diterjemahkan itu hidup itu bukan menghindari badai tapi penari di bawah hujan gitu kira-kira ya artinya secara spiritnya itu kita harus mengambil risiko tapi kalau kata anak muda sekarang gak gini juga gitu ya nah ini namanya nekat bukan risk taking jadi jadi untuk bisa memahami risk itu kita perlu konsep yang jelas nah di dalam risiko iklim kita harus menghadapi ketidakpastian bagaimana cara kita menghandle ketidakpastian adalah dengan menggunakan ensemble jadi jadi kita tidak cukup menjalankan model itu satu kali karena apa karena initial condition yang kita dapatkan itu bisa tidak akurat jadi ada berbagai kemungkinan nilai awal yang harus kita akumodir disini nah sehingga biasanya kalau kita menggunakan satu model itu bisa aja modelnya kesini pengamatannya disini aktualnya disini tapi kalau kita punya banyak model kita rata-ratakan mungkin mungkin kita dapatnya disini lebih dekat dengan pengamatan nah secara statistik dari ensemble model ini kita harus mendapatkan namanya probability density function fungsi kerapatan peluang mungkin kalau teman-teman matematik nah kita bisa mendapatkan dari klimatologi pengamatan yang panjang kita bisa juga mendapatkan dari forecast dari model radik nah dengan membandingkan ini kita paling tidak bisa mengatakan bahwa oh nilainya akan bergeser ke kanan atau ke kiri atau ya sama dengan klimatologinya nah kenapa karena tadi ketidakpastian di dalam model itu bersifat intrinsik jadi istilah awamnya itu bawaan orok kalau intrinsik tidak bisa dihilangkan dan juga bervariasi terhadap ruang dan waktu makin jauh biasanya makin besar ketidakpastiannya karena ada error jadi ketidakpastian tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan tapi harus dan bisa dikuantifikasi dalam bentuk statistik ini oke oke masih ada 7 menit nah ini kira-kira kalau di prediksi cuaca dengan ensemble kita mendapatkan ini peta cuaca banyak sekali mungkin mungkin kalau dengan analogi model fashion tadi kembali itu kira-kira gini kalau Anda ingin membeli baju model begini kira-kira mirip mana mungkin tidak mirip satu orang tapi di antara sekian persen mungkin akan mirip-mirip seperti ini jadi sehingga Anda akan berani mengambil resiko beli baju model begini oke sekarang ketidakpastian ini sangat terhubungan dengan yang namanya kesempatan dan resiko nah jadi kalau kita punya informasi iklim disini ada nirai parameter iklim misalkan surah hujan musim atau tiga bulanan gitu maka secara klimatologi kita mengharapkan nilainya akan ada disini dan kata-kata ini akan berkaitan dengan sawah yang subuh gitu ya dan disini kita berpikir iklim sebagai sumber daya yang mendatangkan hujan yang cukup tapi kadang-kadang juga bergeser mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit tapi ini gak apa-apa ini masih ditoleransi kalau lebih sedikit atau kurang sedikit kita bisa pakai pompa misalkan untuk mengatur air dan disini ada keputusan investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari kondisi ini nah tapi kita juga perlu memperhitungkan kejadian ekstrim disini ambang nilai ekstrim kalau ke kiri ini akan kekurangan air kalau ke kanan kelebihan air ya resikonya seperti ini nah disini kita berpikir iklim sebagai bahaya atau hazard dan kita perlu mengambil keputusan untuk pengurangan resiko atau transfer resiko berupa transfer resiko keuangan ini asuransi seberapa seberapa besar nilai ini nah ini ini hanya ada sekarang karena perubahan ekon ya tidak ini dari zaman dulu juga ada ini laporan orang Belanda ya kadang hujan itu cepat kadang lama gitu nah ini kok itu ditulis oleh BRAC ini adalah staff BMKG jaman dulu ya BMG itu masih di Kuitang ini jaman Belanda nah penyebab dari ini saya tidak akan berbicara banyak ya tentang iklimnya sendiri ini apa namanya ada berbagai fenomena ini monsoon misalkan yang utama kemudian ada ENSO mungkin sudah diketahui ada L-Nino Lanina ada Indian Ocean Dipole dan disini ada MJO Medan Julian Oscillation ini dalam waktu 60 hari kadang-kadang ada ya gangguan yang bergerak semacam ini lebih basah lebih keling dan sebetulnya banyak sekali fenomena yang bahkan sebagian besar mungkin belum kita paham oke sekarang model resiko iklim nah ini sebenarnya tidak bisa cukup hanya mengandalkan model iklim karena tergantung dari sektor misalkan pertanian padi kita harus memahami juga sensibilitas padi terhadap iklim seperti apa jadi ini ada kajian orang Myanmar tentang efek banjir terhadap padi ini kalau kerendam satu meter kerusakannya sekian persen gitu kira-kira seperti itu nah sebenarnya model iklim itu hanya sampai sini ya memprediksi atau memperkirakan hujan yang akan terjadi mempersiapkan untuk model lain ya model dampak nah untuk pemodelan dampak iklim sendiri kita memerlukan ahli dari sektor ya ya ini mungkin rumus yang umum seperti ini risiko adalah peluang kejadian dikalikan impact jadi kalau ini peluang kejadian dari banjir ini impactnya adalah ini nah ini formula lain itu risk adalah hazard dikurangin eh dikali ke kerentangan dan exposure ini disebut juga element nah masalahnya sekarang percaya gak kita kepada prediksi atau prediksi krim dengan probabilistik itu sifatnya kemungkinan kemungkinan itu bisa dari 0 sampai 100% nah tapi kalau apa ingin mengukur ini ada guidance dari WMO harus dilihat atribut bagaimana mengeceknya ini ada perhitungannya tapi satu hal itu verifikasinya itu hanya bisa statistik jadi kalau bapak ibu pakai informasi krim sekali dan gagal itu gak bisa menjudge bahwa informasi ini gak benar harus berkali-kali sampai kita mendapatkan satu kesimpulan statistik nah ini contohnya untuk model operasional ya nah ini di BMKG itu pakai keluaran namanya ECMWF European Center for Middle Rehabilitation Forecast ini dia mendapatkan 51 ensemble member tapi biasanya kesalahannya itu ada dua yang tipikal itu bias ini perbedaan antara operasi dengan rata-rata ensemble dan dispersion error ini adalah spread dari distribusi ini beda dengan klimatologi nah jadi diperlukan kalibrasi ini saya sudah 9.30 Mbak Novita bisa tambah 5 menit lagi ya boleh Pak silahkan Pak nah jadi tadi banyak sekali ukurannya yang perlu kita lihat tapi salah satunya ini disebut reliability nah ini ada teman dari BMKG yang kebetulan baru selesai S2 di IPB dan di bawah pindingan saya mengejarkan kalibrasi ini nah dia meneliti ini awalnya kalau kita menggunakan langsung dari model global yang dari sini itu tidak reliable sama sekali bahkan ada yang kategorinya itu dangerous useless jadi hati-hati menggunakan model ini kalau tidak di kalibrasi bisa malah berbahaya untuk menggunakan kebutuhan setelah di kalibrasi lumayan ini ada yang masuk kategori perfect artinya sangat berguna nah sekarang mungkin ini yang menjadi pertanyaan banyak orang bagaimana dengan perubahan iklim tapi saya ingin membahas dulu iklim itu ilmu atau isu kalau dari sudut pandang kami ilmu iklim yang masalah itu ini iklim masa lalu bagaimana sekarang yang akan datang bagaimana dan kalau kita ketahui semua ini kita akan mengetahui mengenai perubahan iklim nah ini dari data ini dari model nah kalau isu perubahan iklim itu ada dua mitigasi dan adaptasi mitigasi itu pengurangan gas rumah kaca adaptasi ya tadi bagaimana menghindari dampak buruk dari adanya perubahan iklim nah kami bekerja menyediakan istilahnya itu science basis dasar ilmiah untuk membahas mengenai dua isu ini pembahasannya sendiri secara detail memerlukan ilmu lain mungkin ada engineer seperti Pak Asek ada perencana dan sebagainya keuangan ya ilustrasi perubahan iklim ini lalu saya pakai gambar ini tapi biasanya saya pakai fotonya Chris Dayanti saya ganti ini via Valen sekarang ini karena ibu Chris Dayanti sudah menjadi anggota TPR nah ini dulunya gini ya jadi kita tahu dia berubah mungkin ada yang penasaran bagaimana perubahan ke depan dalam istilah iklim ini baseline baseline 1 baseline 2 dan dari perubahan ini kita bisa mengetahui perubahan baseline seperti apa dan kalau kita punya proyeksi kita akan bisa memperkirakan bagaimana perubahan selanjutnya oke dalam kasus perubahan iklim apa yang kita lihat adalah distribusi tadi distribusinya ini berubah atau enggak dalam 2 periode iklim nah masalahnya 1 periode iklim itu 30 tahun jadi kalau kita ingin tahu perubahan baseline minimal kita harus punya data 30 tahun kemudian secara top down ini menggunakan data proyeksi iklim ya kita bisa mengetahui mungkin 30 50 sampai 100 tahun depan dari mana skenario nah ini kan penting skenario ada skenario emisi nah sekarang itu menggunakan istilahnya RCP representative concentration pathway yang rendah yang sedang dan yang tinggi kenapa konsentrasi CO2 mempengaruhi pemanasan nah karena dia mempengaruhi radiasi kalau radiasi berkumpul di suatu lapisan atmosfer dia akan menyebabkan pemanasan kalau radiasi berkurang akan menyebabkan peninginan nah ini tadi CO2 disini termasuk yang mengumpulkan radiasi gelombang panjang jadi dia menambah pemanasan nah istilahnya radiasi forcing sekarang ada skenario ini nah dengan skenario itu dijalankanlah model iklim tadi ya model iklim itu banyak sekali disini tapi masalahnya resolusi yang paling tinggi itu masih lebih dari 100 km nah juga dibagi dua ya ada namanya historic run ada yang proyeksi jadi ini bisa kita gunakan untuk melihat kecocokan antara model dengan pengamatan ya itu biasanya tergantung dari daerahnya untuk daerah tropis ini sudah ada yang meneliti ya kira-kira konfigurasinya seperti ini ya ada yang model yang dekat ini menggunakan namanya diagram Taylor ya nah tadi karena resolusinya itu kasar kita perlu melakukan daun scaling nah daun scaling ini ada dua tipe yang dynamical kita menggunakan model yang kompleks tadi atau dengan statistikal menggunakan prinsip hubungan antara predictor dari model dan predictor dari observasi nah ini juga macam-macam ada banyak sekali metode statistik bisa regresi ada analog ada juga hanya menggunakan koreksi biasa nah saya kira saya kira materi saya sampai disitu dulu ya nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya saya persilakan mungkin Pak Faiz bisa mengisi dengan materinya mungkin agak sedikit gak nyambung tapi pasti ada hubungannya ya oke ya saya kembalikan ke Mbak Lovita silahkan ya oke Pak Triwahir terima kasih ini berhubung materinya selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Faiz Bapak Faiz Fajari apakah sudah siap untuk memaparkan materi Pak iya Mbak ya oke untuk pertanyaan nanti akan dibacakan pada sesi akhir setelah pemaparan materi dari Pak Faiz Fajari untuk Bapak dan Ibu sekalian yang berada di Zoom ini bisa menyampaikan pertanyaannya via chat group yang ada di Zoom dan untuk para audiens yang ada di YouTube bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar yang nanti akan dibantu oleh para tim untuk disampaikan kepada forum di Zoom ini mungkin seperti itu apakah ada tambahan dari Pak Aset? gak ada Pak Tri masih bisa sampai jam berat Pak Tri mohon maaf Pak Tri suaranya mungkin kemute ya ya sorry kalau diperlukan masih sampai jam 10 oh oke takutnya nanti ada pertanyaan yang ke Pak Tri terima kasih Pak Tri sorry jam berapa sih terakhirnya 10.30 sesi terakhir 10.30 Pak sudah include pertanyaan tanya jawab saya bisa sampai sesi akhir ya Pak ya terima kasih Pak Tri terima kasih Pak Tri mongga Mas Faiz Fajari saya serahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi terima kasih atas waktunya kemarin Pak Tri mengajak saya untuk mengisi materi tentang pengolahan data proyeksi iklim jadi ini materi saya ya apakah sudah bisa terlihat share screen dari saya ya terlihat terlihat Mas Faiz di saya oke baik ya kita akan belajar tentang menganasis proyeksi data iklim kita akan melihat bagaimana distribusi data dari periode baseline dan periode proyeksi nah untuk baseline sendiri disini saya mendefinisikan waktunya dari tahun 81 sampai 2010 jadi 30 tahun baseline kemudian untuk periode proyeksi sendiri juga 30 tahun dari 2011 sampai 2040 nah untuk data baseline-nya ini ada berbagai sumber data bisa dari satelit ataupun dari observasi permukaan stasiun nah untuk satelit-nya sendiri ini saya menggabungkan dari dua data pertama adalah trim karena ini relatif baru datanya dari tahun 98 sampai 2015 cuman resolusi waktunya tinggi 3 jam kemudian ada juga data approdite ini relatif lebih panjang periodenya dari tahun 51 sampai 2007 ini periode waktunya harian jadi saya menggabungkan dua sumber data ini karena baseline-nya dari tahun 81 sampai 2010 ya tentu saja data setelit ini sudah kami koreksi dengan menggunakan data observasi permukaan yang bersumber dari BMKG dan pusaya nah ini merupakan web untuk kita bisa mengunduh datanya kalau tertarik bisa memasuki web ini kemudian untuk model globalnya sendiri saya menggunakan 3 model pertama adalah Norwegian system model version 1 ini dari Norway kemudian juga dari negara Jepang Myrock 5 kemudian juga dari Perancis IPSL CM5AMR nah terkait dengan proyeksi iklim tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri ada skenario peningkatan konsentrasi CO2 nah di dalam model global ini dikenal ada 4 skenario atau RCP sebutannya representative concentration fed waste ada yang RCP 2.6 ini peningkatan CO2 nya berkisar sampai 490 ppm part per million CO2 equivalent ada skenario RCP 4.5 ini skenario peningkatan CO2 lebih kemudian RCP 6 yang terakhir RCP 8.5 ini peningkatan konsentrasi CO2 yang paling tinggi biasanya RCP 2.6 itu dikenal juga dengan istilah skenario yang optimis karena peningkatan CO2 nya paling kecil kalau yang RCP 8.5 itu yang skenario pesimis nah di dalam pengolahan data ini saya menggunakan RCP yang 4.5 untuk skenario peningkatan CO2 nah ini gambaran saja ini adalah grid model globalnya ini daerah Jawa Timur kemudian titik biru ini titik stasiun ujung terlihat bahwa garis grid ini yang kota ini adalah ukuran grid dari model terlihat dapat kita bayangkan bahwa dengan menggunakan langsung output model global satu kota ini cuma satu nilai kemudian dengan menggunakan downscale bisa menggunakan statistikal atau dynamical downscale kita bisa mempertinggi resolusi walaupun artinya definisi dari downscale bukan mempertinggi resolusi tapi memasukkan nuansa efek lokal dalam output model kita bisa mempertinggi resolusi nah kemudian ini adalah contoh gambaran nilai curah hujannya setelah dilakukan downscale nah downscale sendiri adalah upaya untuk menjembatani kesenjangan antara efek global dan efek lokal kemudian nah ini kita langsung aja ke pengolahan data ini analisis proyeksi dari distribusi data tujuannya adalah memplot distribusi normal curah hujan baseline dan proyeksi hasil downscale nah dalam hal ini saya melakukan statistical downscale kemudian datanya saya menggunakan data hujan bulanan di stasiun hujung tadi di daerah jawa timur tools yang saya gunakan yang simple saja microsoft excel nah langkahnya adalah pertama adalah menyiapkan set data curah hujan untuk baseline dan proyeksi tadi kalau baseline dari observasi kalau proyeksi dari output model yang sudah dilakukan statistical downscale kemudian memilih salah satu set data misalkan untuk baseline tersendiri dulu dikerjakan baru setelahnya ke proyeksi model pertama karena nilai curah hujan itu banyak nilai kecilnya nilai 0 pertama kita buang dulu nilai 0 karena kita menggunakan pendekatan distribusi normal sebenarnya kalau curah hujan sendiri distribusinya adalah gamma distribusi gamma cuman karena kita menggunakan distribusi normal ini maka kita buang dulu nilai-nilai yang mayoritas di dalam data untuk curah hujan mayoritasnya adalah nilai-nilai yang kecil sementara untuk parameter yang lain misalkan suhu tidak perlu dilakukan langkah ketiga ini selanjutnya mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar yang langkah selanjutnya menghitung rata-rata dan standar deviasi ini untuk sebenarnya menghitung distribusi normal di dalam rumus perangkat lunak Microsoft Excel dengan menggunakan function norm disk inputannya datanya sendiri rata-rata standar deviasi dan kumulatif kumulatif bisa bin renaik 0 dan 1 kalau 0 artinya tidak menghitung nilai kumulatifnya tapi PDF f-nya nah langkah langkah selanjutnya adalah memplot data dimana sumbu horizontalnya sendiri adalah nilai curah hujan dan sumbu vertikalnya adalah nilai probabilistik distribusinya nah untuk selanjutnya ulangi langkah tiga dan sampai langkah ketujuh untuk data lainnya data proyeksi dari model global tadi nah ini adalah data apa namanya tabular dari data baseline jadi waktunya resolusinya bulanan dari Januari 81 sampai Desember 2010 data bulanan di stasiun kemudian ini adalah data proyeksi model global ada 30 output model jadi dari tahun 2011 sampai 2040 sama-sama panjang periodenya 30 nah langkah pertama adalah mengurutkan ini saya kasih contoh untuk baseline dulu pertama adalah urutkan data dari terkecil sampai terbesar ini ada di kolom C kemudian hitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan function average kemudian juga hitung standar reviasinya di kolom ke D1 dengan menggunakan function stdf nah di kolom D2 sampai selanjutnya adalah menghitung nilai distribusi normalnya kemudian kita plot yang sumbu X adalah curah hujan yaitu dari kolom C kemudian sumbu Y adalah probability density jadi kelihatan kita bisa membuat distribusi normal dari curah hujan bulanan untuk period base lain nah kita bisa selanjutnya kita ulangi lagi proses atau langkah-langkah ini untuk model output model global yang sudah dilakukan non-scaling nah saya sudah melakukan nah ini yang yang garis hitam tegas ini untuk period baseline kemudian untuk garis tegas berwarna ini adalah 30 output model global yang sudah dilakukan non-scaling kemudian yang garis putus-putus ini menunjukkan rata-rata dari 30 model tadi distribusi rata-rata dari 30 model tadi terlihat dari gambar ini dari gambar distribusi ini tadi ini jambung dari yang tadi sehingga kalau informasi perubahan iklim itu ada tiga karakteristik yang pertama adalah dari segi distribusinya yang pertama adalah nilai rata-ratanya berubah ini yang pertama yang kedua nilai varian atau standar deviasinya yang berubah yang terakhir kedua nilai itu baik rata-rata maupun standar deviasinya yang berubah ini akan berkaitan dengan kondisi ekstrim contohnya untuk kasus pertama yang garis tegas ini adalah baseline kemudian garis putus-putus ini proyeksi nah terlihat bahwa kalau nilai rata-ratanya semakin besar sehingga distribusinya bergeser ke kanan akibatnya apa kondisi ekstrimnya semakin meningkat untuk masa depan dari gambar ini terlihat bahwa untuk periode baseline itu rata-ratanya di sekitar situ kemudian untuk periode proyeksi rata-ratanya saya berkurang nilai rata-rata dari curah hujan untuk kasus ekstrim yaitu di daerah curah hujan yang besar disini maka seluruh model sepakat sebenarnya akan mengalami pergeseran ke arah kiri yaitu nilai curah hujan ekstrimnya makin kecil nah mungkin dari situ ini saja materi dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Faiz Fajari untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab untuk di forum Zoom ini masih belum ada pertanyaan mungkin saya akan lanjut ke audiens yang di Youtube ini sudah ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Purwonto ini bagaimana kalau data iklim terbatas misalnya hanya rentang 20 iklim apakah bisa untuk memprediksi seperti itu ini untuk pertanyaannya apakah mau dibacakan satu-satu atau ada dua pertanyaan atau dibacakan dua sekaligus kalau dua dibacakan dulu sekaligus oke baik baik Patri 20 tahun katanya datanya tidak sampai 30 tahun ya mungkin pertanyaan kedua sekalian kalau dua pertanyaan kedua ada dari Bapak Dadang Supriyatna bagaimana pengaruh pembuangan nilai nol pada kondisi rio Pak itu untuk dua pertanyaannya sekarang oke mungkin saya jawab dulu mungkin yang pertanyaan yang kedua itu Pak Pak Fais yang lebih bisa menjawab lebih langsung yang pertama bagaimana kalau data hanya 20 tahun data apa ini mungkin katakanlah data hujan gitu ya tapi prinsip dari informasi itu begini informasi itu baik ada meskipun salah daripada tidak ada namanya kalau ada informasi kita bisa mencoba menilai kualitas dari informasi itu informasi itu bisa dipercaya atau tidak gitu jadi dari data 20 tahun itu katakanlah kita bisa untuk tadi ya dengan kalau dalam konteks proyeksi perubahan iklim atau iklim kita bisa membandingkan dengan 20 century model tadi jadi setiap model itu akan ada istilahnya historical run atau 20 century model jadi output model untuk periode historisnya seperti apa paling tidak kita bisa membandingkan untuk mengetahui model mana yang cocok untuk wilayah kita itu nah dari situ akhirnya kan tadi kurang untuk mengetahui apakah iklim selama ini sudah berubah atau tidak tapi untuk ke depan kan kita menggunakan istilahnya tadi top down kita menggunakan model tidaknya berguna untuk validasi dalam tanah untuk melihat model mana yang cocok jadi pasti ada gunanya Pak jadi Bapak Ibu kalau punya data itu saya kira ya pasti ada gunanya untuk apa nah cuman memang untuk mengetahui perubahan iklim baseline itu tidak bisa karena harus menggunakan dua periode iklim data dari dua periode iklim nah tapi bagaimana melihat karakteristik iklim yang sekarang katakanlah mungkin kalau data itu 20 tahun kebelakang kita bisa menggunakan data itu untuk melihat berapa besar variabilitasnya tadi ya plus minusnya itu seberapa besar lalu ekstrimnya sebesar apa nilai ekstrimnya jadi kalau maksimum maksimumnya seberapa dan ruangnya berapa itu bisa kita gunakan saya kira sementara jawaban saya itu ya jadi kalau kita punya data dan untuk data iklim tadi mungkin catatan lain adalah seperti diperlihatkan mas Fais tadi banyak sumbernya jadi kita bisa kalau data lokal kurang kita bisa mencoba menggunakan data global tadi data stream atau merchandise tadi jadi dan yang 20 tahun tadi bisa kita gunakan juga untuk cross validasi istilahnya kalau ternyata cocok data global tadi polanya cocok bisa kita gunakan jadi saya kira data sepanjang apapun itu pasti ada gunanya sementara itu Mbak Novita oke oke baik Pak Tri Wahid untuk yang jawaban kedua ya terima kasih Mbak Novita jadi pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh pembuangan nilai nol pada data curah hujan ya tentu saja ini akan pembuangan nol ini membuat si distribusinya tidak akan sesuai dengan distribusi empirisnya nah ini juga pendekatan sebuah pendekatan dengan menggunakan distribusi normal namun biasanya untuk curah hujan itu yang paling sering dianalisis adalah nilai ekstrim yang tinggi sehingga walaupun pembuangan nilai nol ini dilakukan tetap distribusi perubahan terhadap nilai ekstrim yang tinggi tadi bisa dianalisis nah untuk variable lain seperti suhu memang lebih bagus kalau kita menggunakan distribusi normal tanpa dilakukan pembuangan terhadap nilai nol ini khusus curah hujan saja karena saya menggunakan pendekatan distribusi normal kalau menggunakan distribusi yang lain gamma itu saya kira tidak perlu dilakukan pembuangan nilai nol oke terima kasih terima kasih faiz fajari atas maparannya dan juga pak tri wahyu untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari forum grup zoom ini pak dari bapak suaranya ilang halo halo apakah suara saya terdengar pak tri halo suaranya mbak novita di saya gak kedengeran gak kedengeran ya suara saya terdengar gak pak tri sekarang bagaimana pak pak tri wahyu monitor suara saya terdengar gak pak tri oke halo pak tri monitor suara saya bagaimana pak sekarang terdengar boleh saya terdengar suara mbak novita oh gitu ya mungkin patri atau via chat aja chat ada sih saya bacakan mungkin di WA aja ke nomornya patri ya ya ini saya sambil bacakan aja kali ya pak sorry mungkin ada masalah di headset tanya mbak novita ya ya terima kasih oh ya pak lukman hakim ya masih bantu ya jadi di dalam pemodelan udara khususnya kami kan termasuk user air mode gitu ya kita masih menggantungkan kepada data-data yang kita beli dari misalkan MM5 nah bagaimana cara memperoleh ataupun mengolah data dari sumber-sumber global untuk bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia misalkan albedo bowen ratio itu kan saya belum tahu itu kalau di PMKG kayaknya tidak ada gitu ya sedangkan kalau kita menggunakan data global apakah ini cocok sesuai dengan kondisi lokasi yang akan kita modelkan terima kasih terima kasih Pak Lukman barangkali Pak Faiz bisa bantu jawab sebelum Pak Tri masuk saat ini orang-orang lingkungan baru bisa ini baru bisa penumpang oke Pak Tri ini pertanyaannya agak umum jadi kan kalau Pak Tri sudah biasa mengakses data-data global nah ini orang lingkungan kan tidak terbiasa nah kira-kira bagaimana cara mengakses data-data global yang bisa dipakai oleh orang lingkungan mungkin dari NFS atau ya secara umum yang Pak Tri ketahui itu kira-kira Pak Tri pertanyaannya ya pertama kita harus tahu dulu sumber datanya dari mana yang mau diakses dan tadi data banyak sekali ada data observasi data setelit dan sebagainya nah untuk dapat informasi itu memang belum ada satu sumber yang apa ya one stop sumber gitu nanti mungkin Pak Faiz bisa menjelaskan nah kemudian perlu tools untuk downloadnya itu ada yang karena datanya besar itu biasanya kita memerlukan download otomatik tapi bisa menggunakan download manager kalau yang suka dengan sistem operasi Windows tapi kalau yang familiar dengan Linux kita bisa bikin script download menggunakan WGET perlu tools itu dan ya tentunya perlu internet bandwidth dan kuota dan seterusnya ya tapi artinya pada umumnya data iklim global itu open nah tinggal mengaksesnya itu memang ada dua tipe ada yang bisa menggunakan automatic ada yang memang harus di-click satu-satu gitu ya di-click satu-satu itu memang manual prosesnya jadi mungkin perlu asisten banyak tapi sebagian besar saya kira data itu bisa di-download otomatik silahkan Papa kalau mau menambahkan ya mungkin saya tambahkan ini ya kalau data iklim global itu sebenarnya sudah ada juga yang dilakukan dinamical downscaling oleh BMKG ya kerjasama BMKG dengan bisa-sia kalau nggak salah kortex datanya dan sepertinya juga open bisa digunakan resolusi spasialnya jauh lebih tinggi daripada model terlupa mungkin Pak Faiz data yang sudah di-downscaling ini apakah bisa dituliskan di ruang chat alamat website-nya sehingga nanti peserta pelatihan bisa mengakses dan coba-coba begitu ya ya atau mungkin bisa didemokan di misalkan web ini di sub apa lebih baik karena materi itu belum disiapkan mungkin nanti kita kita susulkan deh ke Pak Faiz ya nanti kita konsultasi lagi ke Pak Tri dan Pak Faiz khusus untuk materi yang Pak Lukman inginkan barangkali itu dulu ya Pak Lukman ya oke ada lagi itu pertanyaan di ruang pelatihan mungkin Mbak Novita bisa dibacakan terima kasih ya Pak Lukman ya ya silakan oke terima kasih Pak terima kasih juga untuk Pak Lukman atas pertanyaannya kembali kembali lagi ke pertanyaan yang ada di forum group chat yang ada di zoom ya dari Bapak Zulis Erwanto ini ada tiga pertanyaan sekaligus mungkin saya bacakan dahulu ya untuk pertanyaan dari Pak Zulis pertanyaan untuk Pak Tri Wahyu ini mohon penjelasan terkait perbedaan parameter pemodelan yang dibutuhkan untuk simulasi atau prediksi cuaca dan untuk simulasi atau prediksi untuk iklim lalu untuk pertanyaan kepada Pak Pak Pais mohon penjelasan terkait pemakaian data curah hujan untuk pemodelan untuk pemodelan yang paling efektif apakah menggunakan total curah hujan ataukah menggunakan data curah hujan maksimum lalu untuk pertanyaan ketiga dari Pak Zulis juga untuk kedua pemateri bagaimana pengaruh letak atau jarak dari stasiun klimatologi atau sangkar meteorologi terhadap pemodelan dalam iklim suatu daerah aliran sungai mungkin tiga pertanyaan itu dari Pak Zulis untuk bisa dijawab dulu ya terima kasih ini pertanyaannya lumayan lantung banyak mungkin tadi saya jawab yang nomor satu dulu ya perbedaan parameter pemodelan cuaca dan iklim oke ini sebetulnya pertanyaannya agak sulit dijawab secara jelas ya karena parameternya banyak sekali tapi secara prinsip ada ada satu dua hal yang pertama adalah kalau cuaca itu tergantung dari initial condition ya sangat sensitif terhadap nilai awal nah jadi nilai awal ini dari mana tergantung tadi modelnya apakah model global atau model regional kalau model global itu jaringannya seluruh dunia dan seluruh negara anggota WMO World Mastical Organization itu mengirimkan data tiap harinya dan tiap tiga jam malah itu kita disebut data sinoptik dan ini diolah di dalam komputer yang dimiliki oleh pusat-pusat pendidik besar di dunia tadi kalau di Amerika itu oleh NOAA dan sebagainya itu kemudian ada suatu teknik namanya asimilasi data jadi data ini diproses dibandingkan dengan hasil keluaran model sebelumnya lalu baru bisa digunakan sebagai nilai awal tadi ya nah itu untuk cuaca jadi yang penting adalah nilai awalnya harus bagus kalau iklim itu ada nilai awal dan nilai batas atau boundary condition nah boundary condition yang penting adalah yang paling besar pengaruhnya itu dari parameter laut misalkan artikel SST ini dari mana ya bisa dari pengamatan bisa dari model lagi yaitu model sirkulasi laut masih bisa didengar dengan jelas jadi kemudian yang lainnya adalah model iklim itu tadi ya kapal sifatnya jadi tidak model tunggal jadi melibatkan banyak model nah tentu parameternya lebih banyak yang diperlukan jadi bukan hanya SST konsentrasi S misalkan ya konsentrasi tadi gas di atmosfer itu juga berpengaruh ya kira-kira gambarnya seperti itu kemudian kemudian yang kedua itu spesifik buat Pak Faiz pertanyaannya yang ketiga letak stasiun ya pengaruhnya terhadap pemodelan kalau terhadap pemodelan mungkin yang dimaksud adalah tadi ya bagaimana misalkan menganalisis ketidak cocokan dan sebagainya ya dan ini khususnya di dekat aliran sungai ini akan secara umum begini kalau observasi itu jarak antar stasiun itu ditentukan oleh variasi topografi kalau di tempat datar itu jarak antar stasiun boleh sangat jarang bisa 30 kilometer tapi kalau topografinya bervariasi sangat terjal begitu itu bisa sampai ya beberapa kilometer harus ada stasiun jadi intinya pengamatan itu kerapatannya ditentukan oleh topografi nah untuk pemodelan tadi tergantung ya kalau untuk validasi tadi tujuannya itu tidak masalah mungkin 1-2 stasiun cukup untuk memvalidasi model tapi kalau untuk input model beda lagi itu karena ada penelitian juga dari disertasi mahasiswa kami disini juga kalau di Indonesia itu variasi diurnal istilahnya variasi harian katakanlah di Ciliwung itu hujan di Bogor dan di Jakartanya sendiri pengaruhnya besar terhadap intensitas banjir nah jadi setidaknya harus ada data yang mewakili apa ya region yang penting tadi kalau ya ini tergantung lagi kepada karakteristik daas dan juga topografi lagi tadi jadi ya tidak bisa dijawab apa ya secara eksakus tapi kurang lebih gambarannya saya berikan seperti itu ya silakan Mbak Novita ya oke Pak Tri terima kasih atas jawabannya mungkin lanjut ke pertanyaan tadi yang diajukan kepada Mas Faiz dari Pak Julis Erwanto mungkin silakan ya terima kasih atas pertanyaannya ini data apa yang paling efektif apakah menggunakan total curah hujan atau curah hujan maksimum jadi saya kira tergantung tujuannya ini mau mengaksis apa gitu jadi kalau misalkan kalau ingin menganalisis perubahan nilai curah hujan maksimum tahunan saya kira langsung saja pakai curah hujan maksimum tahunan kalau ingin misalkan mengetahui perubahan awal musim itu bisa menggunakan total curah hujan bulanan nah untuk selanjutnya juga ada pertanyaan yang cukup menarik ini kalau ada perbedaan nilai curah hujan instansi A dan B gitu nah ya kalau pengalaman sih ya harusnya yang paling benar itu adalah curah hujan pengamatan stasiun permukaan itu yang paling benar harusnya nah kalau pengalaman saya kalau dua itu ada dua yang berdekatan gak sama saya menggunakan curah hujan dari satelit atau dari radar yang saya lihat adalah polanya kira-kira pola curah hujannya mana yang paling berdekatan nah itu yang saya pakai ya itu aja oke nah itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Novan Satria yang mengenai curah hujan di stasiun A dan instansi B itu tadi ya mas ya oke untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya beralih dulu ke Youtube karena disini belum ada pertanyaan lagi ya di forum grup Zoom ini untuk pertanyaan yang di Youtube ada dari Ibu Indah D. Gunawan apakah model perubahan iklim ini bisa memprediksi untuk kondisi lokal secara sempit misalnya perkota atau bisa langsung diambil dari kondisi nasional saja mungkin seperti itu pertanyaan dari Ibu Indah D. Gunawan di komentar ya Youtube ya baik langsung saya coba jawab mungkin kalau saya refresh pertanyaannya begini kalau saya ingin tahu prediksi iklim di suatu tempat gitu mungkin ya apakah bisa menggunakan prediksi global atau harus menggunakan prediksi yang lebih khusus gitu nah memang secara prinsip tadi ya ada namanya resolusi model jadi satu data model itu mewakili area seluas apa itu kita harus melihat resolusi model tadi jadi kalau model global itu biasanya resolusinya antara 30 katakanlah sampai dengan 100 km jadi satu data mewakili beberapa puluh kilometer persegi eh malah ratus kilometer persegi dan juga informasinya yang kita bisa ekstrak itu kalau mau tahu besok hujan atau enggak jangan pakai model iklim karena itu bukan peruntukannya nah itu harus menggunakan model yang lebih lokal BMKG misalkan itu menggunakan model yang memprediksi hujan untuk besok atau dua hari ke depan atau tiga hari nah itu model cuaca jadi memang untuk setiap keperluan atau setiap jenis informasi cuaca dan iklim yang dibutuhkan itu pada dasarnya memerlukan model yang berbeda sekarang yang masalah tadi ya apakah tersedia atau tidak gitu ya kalau tersedia juga tadi kan saya juga sudah menyampaikan kualitasnya bagaimana ini memang kompleks lagi tapi kalau kita punya skill yang khusus atau pengetahuan yang lebih baik mengenai model iklim kita bisa melakukan tadi ya downscaling atau kalibrasi sendiri gitu kalau tidak ya harus mencari model yang spesifikasinya sesuai atau harus meng-hire orang lain yang mempunyai keahlian untuk melakukan itu saya kira pelan-pelan itu bisa menjawab mana oke Pak Tri terima kasih mungkin di forum ini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi langsung dengan kedua pemateri dengan Bapak Dokter Tri Wahiwadi dan Mas Pak Iswajari monggo dipersilakan kalau ada yang ingin berdiskusi bisa langsung open mic-nya jika ada sambil menunggu pertanyaan yang dari Youtube juga kalau ada pertanyaan monggo disampaikan mungkin Pak Lukman Hakim ingin berdiskusi kembali Pak Pak Novi saya boleh oh boleh Pak Novi oh boleh-boleh Pak Novan ya Pak Novan iya terima kasih izin menyambung dengan pertanyaan saya yang tadi Pak Fais terkait dengan mana data yang kebaiknya digunakan antara instansi A ataupun instansi B kan tadi Pak Fais mengatakan kalau terjadi dua perbedaan maka saya menggunakan data dari satelit dengan mengikuti pola yang terjadi di daerah tersebut nah sumber pola yang menjadi ajuan kita itu yang mana Pak untuk menjadikan data yang kita gunakan itu memang sudah sesuai polanya dengan yang ada di daerah tersebut terima kasih ya baik terima kasih Pak Novan Satria untuk Mas Fais mungkin bisa dijawab ya terima kasih atas pertanyaan Pak ya salah satu pola yang ini misalkan pola secara temporal misalkan pola tahunannya di daerah Jawa misalkan itu misalnya curah hujannya memiliki satu puncak itu dalam satu tahun satu lembah apakah curah hujan stasiun kedua stasiun itu menunjukkan pola yang demikian nah kalau resolusi temporalnya lebih tinggi misalkan jam-jaman kita bisa lihat juga pola hariannya mana yang yang paling apa istilahnya dari sumber-sumber itu yang paling sama polanya misalkan di stasiun A curah hujannya tinggi di bulan Februari sementara di stasiun B tinggi di bulan Januari sementara dari semua sumber data yang lain satelit dan radar menunjukkan pola paling tinggi di bulan Januari maka kita pilih saja pakai saja stasiun yang A tadi yang paling sesuai dengan pola dari hampir semua data yang ditunjukkan mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya jadi kalau ada dua data yang berbeda atau dua informasi yang berbeda tentu kemungkinannya adalah dua-duanya benar bisa jadi dua-duanya benar karena di dalam apa namanya pengamatan iklim misalkan kalau yang satu stasiunnya di apa namanya sebelah utara gunung gitu yang satu di selatan gunung itu meskipun jaraknya tidak terlalu jauh bisa sangat berbeda tergantung dari aliran udaranya yang dominan kemana atau tadi bisa salah satu yang benar satu salah salahnya mungkin karena instrumennya rusak nah tadi bisa dicek dengan pola yang lebih di daerah yang lebih luas dan pada prinsipnya kalau daerah lebih luas pola yang akan mirip adalah yang lebih panjang jadi tadi pola tahunan atau pola beberapa tahun gitu ya itu akan bisa dilihat kalau salahnya konsisten juga bisa kita lihat bahwa perbedaannya itu akan selalu mirip gitu ya deltanya nah itu tadi ada kemungkinan salah dua-duanya nah ini yang tentu harus dicek dengan data sebetulnya intinya tadi melakukan cross-check dengan data ketiga ya data ketiga ini bisa dengan data global tentu informasi yang bisa kita cross-check itu tadi ya informasi yang lebih pola umum sifatnya gitu ya atau menggunakan literatur ya kalau ada kajian-kajian sebelumnya di wilayah itu kita bisa mencoba membandingkan dengan referensi ya itu yang bisa saya tambahkan oke terima kasih Pak Triwayo atas tambahan untuk pernyataan pertanyaan dari Pak Novan Satria bagaimana Pak Novan Satria ada yang ingin didiskusikan lagi terkait pertanyaannya oke mungkin dilanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari forum grup chat ada dari Pak Zulis Erwanto lagi ini aplikasi pemodelan cuaca dan iklim yang sering dipergunakan itu apa saja lalu yang kedua ada dari Bapak Wayu Wirawan untuk modeling proyeksi masa depan untuk modeling proyeksi masa depan perubahan suhu regional di suatu kota apakah cukup secara sederhana menggunakan regresi mungkin dua pertanyaan itu Pak Tri dan Mas Faiz oke saya coba dulu tadi aplikasi ya ya aplikasi digunakan saya gak tahu mungkin ini konteksnya aplikasi Android seperti itu ya kalau di Android ada beberapa aplikasi apa namanya Edge Weather dan sebagainya ya memang sampai saat ini saya kira tidak ada satu aplikasi pun yang bisa menyediakan semua kebutuhan informasi yang kita perlukan nah untuk informasi cuaca harian ya baik itu sifatnya kondisi cuaca saat ini atau prediksi satu dua hari ke depan itu saya kira aplikasi yang ada di Android itu sekarang sudah cukup bagus ya biasanya mereka menggunakan prediksi global yang free access jadi atau juga mungkin kalau seperti Accu Weather dia punya kontrak khusus dengan NOAA untuk mendapatkan model yang lebih teriti ya lebih resolusi tinggi dan sebagainya lebih baik maaf ini Pak Tri maksudnya dari Pak Zulis itu aplikasi software untuk pemodelan cuaca dan iklim ini baru dikonfirmasi Pak oke ya aplikasi software untuk melakukan pemodelannya ya iya Pak ini tergantung pemodelannya apakah mau dynamical model atau statistikal kalau dynamical model untuk model global ini tidak ada software yang umum begitu ini yang punya kodenya itu adalah pusat-pusat prediksi besar seperti NOAA JME tadi Jerman dari Australia mungkin punya model global jadi kalau kita ingin menggunakan model global mereka itu biasanya tidak dijual juga tapi ada juga yang dijual dari UKMO misalkan UK Met Office itu mereka menjual dalam tanda putih biasanya satu perangkat dan yang sanggup membeli itu badan nasional biasanya BMKG misalkan jadi kalau personal mungkin tidak kebeli jadi perangkatnya juga nah kalau untuk pemodelan regional ini cukup banyak yang free dan bisa kita gunakan untuk belajar maupun untuk aplikasi langsung ya kemanfaatan langsung di lapangan itu ada yang paling terkenal sekarang paling sering digunakan itu yang kita sebut WRF atau WARF disebutnya WARF itu sekiranya banyak digunakan oleh mahasiswa tidak hanya dari meteorologi tapi juga mungkin teknik lingkungan dan sebagainya juga banyak yang menggunakan nah kalau untuk statistikal ada beberapa software yang dikeluarkan IPCC tapi saya tidak apa ada juga yang free juga ada kalau yang berbayar saya kurang tahu mungkin Pak itu biasanya kalau kami membuat sendiri dari menggunakan MATLAB atau Python jadi membangun sendiri softwarenya kira-kira itu tadi yang kedua untuk yang kedua ini dari Pak Bayu ini untuk modeling proyeksi masa depan perubahan suhu regional di suatu kota Pak apakah cukup secara sederhana menggunakan regresi Pak untuk modelingnya oh itu ya kalau untuk proyeksi yang jangka panjang kita menggunakan output model global yang tadi yang sudah dijelaskan Pak itu ada sekian 10 model dan ensemble tadi kita menggunakan sekian nilai ensemble tadi untuk mengetahui kira-kira misalkan kenaikan temperatur akan berapa derajah atau curah hujan akan berkurang berapa millimeter untuk kalibrasinya tadi bisa menggunakan beberapa metode tapi biasanya kita tidak menggunakan regresi linear kita menggunakan namanya quantile mapping jadi distribusinya yang kita adjust ke observasi lokal jadi masuknya koreksi atau kalibrasi kurang lebih seperti itu terima kasih terima kasih Pak Triwahi mungkin ada mau tambahan dari Mas Faiz untuk menanggapi pertanyaannya untuk untuk downscaling sendiri kami kalau saya pribadi itu sangat pengalamannya di statistical downscaling dan itu saya selama ini saya tidak pakai aplikasi tertentu jadi kalau statistical downscaling ini memang terkenal dengan metode dengan seribu cara jadi ada banyak metode untuk melakukannya yang sederhana mungkin ya regresi atau constructive analog jadi kami membangun sendiri script atau coding untuk melakukannya oke terima kasih Mas Faiz atas jawabannya ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Nuzula El Farahman untuk Pak Triwahi ini saya ingin tahu pendapat Bapak dari sisi pemodelan iklim terutama dari aspek ketidakpastian mengenai laporan IPCC yang menyatakan bahwa pada tahun 2030 ambang batas planet bumi akan terlewati yang konsekuensinya bersifat irreversible itu Pak jadi ingin mengetahui tanggapan Bapak mengenai pernyataan dari IPCC tersebut Pak baik saya tidak terlalu hafal itu statementnya ada di mana ya tapi 2030 itu secara umum itu memang nilai proyeksi parameter iklim global itu berbeda cukup besar antara yang skenario emisi rendah dan emisi menengah maupun tinggi gitu jadi sebelum 2030 itu hampir sama kenaikannya gitu ya kata-kata kalau temperatur itu mencapai 0,5 atau di bawah 1 derajat nah tapi setelah 2030 itu hampir semua model itu terlihat berbeda ya ketika emisi rendah itu kata-kata naiknya 1 derajat kalau emisi yang tinggi itu bisa naik 2 derajat gitu mungkin konteksnya seperti itu ya saya mencoba menangkap esensi dari pertanyaannya terima kasih ya terima kasih Patri mungkin Kak Di sambil menunggu ada pertanyaan yang lainnya jika ada yang ingin menyampaikan di forum untuk berdiskusi ataupun bertanya kepada Bapak Dr. Triwahi Hadi dan juga Mas Pak Is dipersilakan untuk selanjutnya mungkin Pak Asep ada yang ingin disampaikan ya mungkin ini ada pertanyaan Pak Tri kalau kita mau memanfaatkan data yang apa kan data itu banyak ya nah kira-kira langkah pertama ini ngecek kemana dulu gitu ini untuk pemula ya untuk pemula ingin mengetahui data itu kan levelnya banyak untuk pemula itu kira-kira bagaimana Pak Patri oke oke yang paling jelas satu pertama cek BMKG ada nggak punya data yang kita inginkan kita perlukan kalau tidak akses ke lembaga semacam itu lembaga nasional apa namanya cuaca dan iklim di negara lain yang negara maju biasanya seperti tadi di Amerika itu ada NOAA ada UKMO di Inggris ada GME di Bupang lalu yang ketiga itu universitas biasanya ya beberapa universitas yang punya Department of Meteorology of Administration itu punya data seperti Anglia itu lebih terkenal ya untuk perubahan iklim dan baru ada juga lembaga-lembaga lain seperti Afrodite tadi ada apa namanya pusat penelitian yang lain gitu mungkin itu praktis automo udah masuk silahkan kalau ada ini tambahan mungkin Pak Mas Fahir silahkan kalau ada tambahan ini karena kebanyakan yang hadir di pelatihan kita ini masih awam ya untuk mengakses data-data untuk yang paling benar tadi saya udah bilang bahwa data permukaan dan untuk Indonesia sendiri yang berwenang itu kan sebenarnya BMKG mereka menaruh apa namanya data di stasiun jadi bisa langsung ke mereka bisa langsung minta kalau tidak salah ke BMKG atau BMKG sebenarnya sudah punya portalnya sendiri bisa di download datanya data online BMKG ketika aja di Google kita bisa apa namanya mengajukan data itu itu untuk stasiun untuk spasial sendiri biasanya sih dari data stelit dan itu saya kira sudah open access kita bisa mendownload tinggal knowledge aja kalau menggunakan itu bisa pakai trim atau upload atau chips dari saya terima kasih terima kasih banyak Mas Faiz ini karena sudah mau sesinya Pak Utomo ya Profesor Utomo mohon Pak Tri barangkali ada closing remark untuk menutup sesi Pak Tri dan Pak Faiz terima kasih terima kasih terima kasih kesempatannya ini tadi saya sebetulnya selalu bingung kalau harus berbicara tentang ini apalagi saya bukan anak medsos begitu ya menghadapi teman-teman yang dari umum ini bingung apa yang mau disampaikan tapi dengan klumit tadi sharing yang saya sampaikan mudah-mudahan ada hasil yang bisa dicangkap dan bermanfaat itu saja Pak terima kasih ya luar biasa ya Pak Tri ini apresiasi banyak sekali dari Youtube juga dari rekan-rekan pelatihan di PSLH saat ini terima kasih kembali artinya terima kasih banyak Pak Tri dan juga Mas Faiz sudah berbagi dari sejak jam 9 kami akan undang lagi Pak Tri jangan bosan-bosan nanti kalau saya undang lagi saat ini saya melihat Profesor Utomo telah hadir barangkali bisa dinyalakan videonya dan mikrofonnya Profesor Utomo ini suatu kehormatan Profesor Utomo adalah dekan di Sekolah Bisnis dan Manajemen sangat sibuk beliau tetapi memberikan waktunya untuk kita semua baik pemirsa yang ada di Youtube maupun di ruang pelatihan oke tadi juga Pak Manahan sudah saya lihat sudah ini ya barangkali Profesor Utomo atau Pak Doktor Manahan jika mendengar suara saya bisa langsung berkomentar saja di di ruang Zoom ini oke Pak terima kasih ini saya terima dari Pak Utomo ada gangguan koneksi sudah sudah masuk tapi keluar lagi Pak Utomo karena ada gangguan koneksi tapi kita tunggu sebentar lagi Pak oh baik baik nanti kita tunggu sebentar lagi Pak maaf saya mungkin harus pamit dulu dan Bapak Ibu sekalian salam untuk Profesor Utomo ini teman sekolah di Jepang kalau itu bareng-bareng mau disampaikan saja salam ya mantap baik Pak Tri baik terima kasih terima kasih banyak Pak Tri Pak Tari Wahyu Hadi dan Pak Is Pak Jari selamat menikmati